Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di channel Tarakan Vision FX Jadi ini adalah sebuah channel yang berbicara tentang informasi di sekitar dunia cryptocurrency Bagi teman-teman yang ingin mengetahui update tentang info-info terbaru di dunia crypto Silahkan mampir ngopi di channel ini Teman-teman untuk hari ini kita akan update tentang sebuah trend yang sekarang sedang bombing di dunia cryptocurrency Kita lihat disini ada sebuah artikel menarik Ternyata crypto mining sekarang sedang bombing di dalam dunia crypto Dan ini sudah mulai menjadi trend yang akan masif menghajar di dunia cryptocurrency Jadi kalau kita lihat ini banyak artikel sekarang teman-teman yang membahas tentang crypto mining Jadi memang menambang cryptocurrency atau mining memang tidak mudah Selain membutuhkan perangkat yang memadai juga memerlukan pemahaman teknis yang cukup Untuk dapat melakukan kegiatan mining dengan efektif Namun mining bukan satu-satunya cara untuk memperoleh cryptocurrency Jadi salah satu alternatif yang dapat diambil adalah dengan berinvestasi di pasar cryptocurrency Namun kita tahu bahwa berinvestasi di pasar cryptocurrency memang memiliki resiko yang cukup besar Nilai cryptocurrency yang sangat pluktuatif dan tidak stabil membuat pasar ini sangat sulit diprediksi Selain itu juga tidak adanya regulasi yang jelas di pasar cryptocurrency membuatnya semakin beresiko Sayangnya masih banyak dari kita yang belum bisa merasakan manfaat dari revolusi cryptocurrency ini Terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan teknis yang cukup Atau tidak memiliki pengetahuan atau modal yang cukup untuk berinvestasi Namun hal ini tidak berarti kita harus menyerah begitu saja Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh cryptocurrency Meskipun tanpa melakukan kegiatan mining atau berinvestasi Salah satunya adalah bergabung dengan PIN Network Jadi di dalam PIN Network pengguna hanya perlu melakukan mining virtual Dan akan memperoleh Bitcoin sebagai imbalannya Tidak memerlukan perangkat khusus atau pengetahuan teknis yang komplek Dengan demikian PIN Network memberikan kesempatan bagi semua orang Untuk merasakan manfaat dari revolusi cryptocurrency ini Tanpa harus terbebani dengan resiko dan kesulitan yang mungkin akan terjadi Jadi kalau kita lihat teman-teman di PIN Network ini adalah Klopor yang pertama kali mengadakan penambangan cryptocurrency Digital currency melalui handphone Yang sebelumnya banyak persyaratan kita untuk menambang di dunia kripto Kita harus menyediakan modal bahkan sampai ratusan juta Tapi PIN Network atau Dr. Nikolas sebagai pendiri PIN Network ini Untuk pertama kali di dunia bahwa Cryptocurrency bisa ditambang melalui handphone Dan tanpa diduga teman-teman Ternyata sekarang tren ini berubah menjadi bombing Kalau kita lihat di sini di artikel ini Hari ini kripto mining di menggunakan handphone Itu sedang menjadi tren yang semakin populer belakangan ini Dengan semakin banyaknya orang yang tertarik untuk memperoleh koin kripto Terutama Bitcoin melalui aktivitas mining Jadi kegiatan ini tidak hanya terbatas pada komputer desktop atau laptop Namun juga bisa dilakukan melalui perangkat mobile Ada banyak aplikasi mobile yang tersedia untuk melakukan kegiatan mining tersebut Nah yang diantaranya seperti yang kita bahas di awal tadi adalah PIN Network sebagai pelopor Atau pihak yang pertama kali menambang PIN melalui handphone Dimana banyak perusahaan yang awalnya menyatakan tidak mungkin menambang kripto melalui handphone Tapi ternyata di PIN Network hal itu berhasil dilakukan Jadi ada banyak aplikasi mobile yang tersedia untuk melakukan kegiatan mining tersebut Beberapa aplikasi tersebut bahkan dapat digunakan untuk melakukan mining secara otomatis Tanpa harus melakukan pengaturan manual yang rumit Seperti kita tahu untuk PIN Network kita cukup hanya mengklik setiap 24 jam sekali teman-teman Di sini ada juga penambangan melalui Jadi banyak artikel teman-teman hari ini membahas tentang penambangan koin melalui handphone Namun sebelum memulai kegiatan mining menggunakan perangkat mobile atau handphone Penting untuk memahami resiko dan keterbatasan yang mungkin terjadi Nah salah satu resiko yang perlu diperhatikan adalah resiko keamanan Karena aplikasi mining dapat memerlukan akses ke beberapa fungsi penting pada perangkat Seperti CPU, GPU, dan RAM Namun demikian mining menggunakan perangkat mobile ini dapat menjadi alternatif yang menarik Bagi mereka yang ingin mencoba mendapatkan cryptocurrency dengan cara yang lebih mudah dan fleksibel Terlebih lagi dengan banyaknya aplikasi mining yang tersedia Sehingga peluang untuk memperoleh cryptocurrency menjadi semakin terbuka lebar Di sini kita lihat bahkan Tesla mempelopori untuk memaining melalui mobil atau melalui kendaraan Tapi yang kita fokus di materi ini Ternyata sekarang crypto mining di penggunakan handphone ini sedang menjadi tren yang sedang berkembang luas di dunia cryptocurrency Dan bersyukurlah bagi teman-teman yang sudah melakukan mining di Pi Network Karena Pi Network adalah satu-satunya developer yang pertama kali mengenalkan tentang dunia Bagaimana kita bisa mining hanya menggunakan handphone Tanpa harus menggunakan perangkat yang rumit dan biaya yang besar Demikian untuk update informasi ini teman-teman Ini adalah sebuah informasi yang menurut saya sangat penting Karena pada saat nanti crypto mining melalui handphone itu menjadi sebuah tren yang sangat kuat di dunia crypto Maka saat itulah para pionir menunjukkan bahwa mereka adalah benar-benar pelopor Atau orang yang mendahului pertama kali di dalam dunia crypto Untuk melakukan mining melalui handphone Di saat orang-orang meremehkan Di saat orang-orang menertawakan tentang penambangan melalui handphone Ternyata hari ini Tren untuk menambang lewat handphone menjadi sebuah tren yang sedang bangkit di dunia crypto Jadi demikian untuk update informasi ini Tetap semangat klik petir yang ada di handphone kita masing-masing Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh